Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rio Rio Haspor Kabar bahagia datang bagi para fans kardus dan lokal pride Ya, kabar bahagia buat mereka Tapi kabar duka bagi 80% supporter timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia Sintayong kabarnya resmi Menerima tawaran dari timnas negara lain Hal ini diungkapkan harian Korea Selatan Spot Kiong Yung Di artikel ini disebutkan jika Sintayong sendiri yang mengatakan Jika dirinya cuma akan ada di timnas Indonesia sampai Juni 2024 Dan sudah satu minggu sebelum Indonesia lawan Australia Sintayong ini sudah mendapatkan tawaran dari timnas lain Nah, berikut kutipan dari harian Spot Kiong Yung Saya mendapatkan tawaran sekitar satu minggu yang lalu Tulis harian ini berdasarkan pernyataan Sintayong Saya seharusnya tidak memimpin lagi timnas Asia Tenggara Ujar Sintayong Masih ada diskusi soal pembaruan kontrak Dan tentu saja saya harus membayar penalti jika saya hengkang Tapi untuk saat ini saya tetap pada janji saya Untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni Ujar Sintayong Oke, kita akan analisa pernyataan ini Yang pertama dia bilang bukan timnas di Asia Tenggara Yang artinya Sintayong ini bukan hengkang dari Indonesia Untuk melatih Vietnam atau Malaysia atau Thailand dan sebagainya di negara Asia Dan lalu dia bilang juga bulan Juni Nah, ini pas banget nih Sebab Juni itu adalah akhir kompetisi di benua Eropa Kami pribadi tidak bisa menilai ini benar atau tidak Tapi memang si gelagat Sintayong akan hengkang dari timnas Indonesia ini sudah terlihat ya Tepatnya waktu itu ketika Erik Thohir itu ke Jerman Dan pulang dari Jerman itu Erik Thohir ini sempat bilang Akan ada bantuan dari Federasi Jerman Terutama pada sepak bola Indonesia ya Baik itu bantuan dari segi pelatih Maupun segi edukasi maupun infrastruktur di Indonesia Tapi waktu itu kami ini tidak pernah berpikir Kalau pernyataan Erik Thohir ini adalah soal pelatih dari Jerman ya Sebab saat itu tidak ada tanda-tanda kalau STI ini bakalan mundur Jadi jika benar Sintayong mundur di bulan Juni 2024 Artinya pelatih Jerman lah yang dimaksud oleh Erik Thohir Nah, pertanyaannya siapakah pelatih Jerman yang dimaksud untuk menggantikan Sintayong? Kami pribadi sudah punya analisanya Tapi itu nanti ya di edisi selanjutnya Cuma disini ada satu hal yang kami ingin sampaikan Pelatih timnas Malaysia Kim Panggon dulu tuh pernah berkata seperti ini nih Saya bukan Sintayong dan saya tidak mau menjadi Sintayong Dia pelatih hebat dengan ilmu-ilmu sepak bola yang hebat Tapi dia ditusuk oleh orang dalam Saya tidak mau seperti itu terjadi pada saya di Malaysia ini Ujar Kim Panggon Sekarang kami baru mengerti ucapan Kim Panggon ini Ternyata memang ya Sintayong ini memang kerja di Indonesia Tapi ternyata kerjanya itu dikelilingi oleh buaya-buaya lapar Salah satunya adalah lokal pret yang isinya itu 70% SKO PSSI Ya begitulah kondisi PSSI Isinya tuh buaya lapar semua Yang padahal belum tentu mereka ini bisa memajukan sepak bola kita loh Mereka ini biasanya tuh cuma mikirin perut mereka aja dan kelompok mereka Dan kami pribadi sudah mendapatkan bocorannya nih Siapa calon pengganti Sintayong di timnas Dan ini akan sangat mengejutkan sih Bukan cuma buat kami Tapi juga buat para lokal pret Ada yang tahu siapa? Ayo silahkan tebak Ada kabar jika penggunaan VAR di Liga 1 Yang harusnya tanggal 4 Februari 2024 ini Sudah terpasang dan sudah bisa dipakai di seluruh stadion dan seluruh pertandingan Liga 1 Katanya sih akan mundur lagi nih Menjadi akhir Februari 2024 Kami coba mengkonfirmasi ini pada pihak PT LIB Jawaban dari pihak PT LIB dan Direktur PT LIB seperti ini Kalau dari sisi persiapan Sampai dengan hari ini VAR semuanya sudah off-track Persiapan itu kan ada beberapa tahap Ini sudah masuk dalam tahapan finalisasi Kalau dari segi infrastruktur Itu kita tinggal membutuhkan 2-3 minggu lagi Februari ini kita harusnya sudah lagi Hanya tahap terakhir yang saya sampaikan tadi Kesiapan dari finalisasi training dari masyarakat Kami pribadi gak bisa menyimpulkan apa arti dari ucapan Veri Faulu Sebab saat kami konfirmasi ke pihak PSSI Pihak PSSI cuma menjawab VAR itu sekarang urusannya LIB Sebab PSSI cuma mempersiapkan alat saja Dan kami sudah sediakan Kan yang menjalankan itu operator atau LIB Ujar Ratu Tisa Pertanyaan yang muncul adalah Kok lelet amat ya Hampir setahun loh ini dipersiapkan Kok gak kelar-kelar sih LIB bilang masalahnya ada di wasit Apa segitu bodohnya para wasit kita Pada sekolah gak sih Ya masa 8 bulan di training Kok gak paham-paham Ini kan artinya Emang SDM alias ilmu dasar Para wasit kita ini bener-bener rendah Masa barang yang dipelototin aja Gak hafal juga Pantesan aja ilmu para wasit kita ini Pada jeblok Rules of the game wasit itu Jumlahnya 92 Plus ayat-ayatnya mungkin sekitar seratusan lebih lah Para wasit kita ini gak bakalan hafal Wong far aja yang kelihatan mata Gak paham-paham Masih bilang Wasit juga manusia Wahai ketum PSSI Makanya wajar Kalau banyak yang bilang Ini tuh akal-akalan para mafia aja Kenapa demikian? Kita ambil contoh di Liga Singapura Yang udah pake far Di Singapura Pelatihan far wasit itu Cuma 2 bulan Dan langsung bisa diterapkan 2 bulan loh Bahkan ada yang lebih cepet Di Bandung Premier League Yang pake far level 3 Itu cuma 2 minggu aja loh Pelatihannya Yang artinya apa? Kalau gak direcokin sama mafia Sebenarnya far itu Bukanlah hal yang sulit Untuk difahami Inilah realita miris sepak bola kita Gembar-gembor Menghujat timnas Lantaran belum juara Dan gagal juara Tapi Liganya masih acak-acakan Benahi dulu Liganya Cetak pemain yang berprestasi Berbakat Tingkatkan level Liga Dan level permainan Juga jangan biarin mafia ini Bernang di dalam Liga kita Kalau semuanya udah diberesin Dan Liga kita naik peringkat Baru kalian boleh Dan silahkan saja Menghujat timnas Tapi emang susah sih Ngejelasin Atau ngasih pengertian Sama para kardun Mau berapa kalipun Kami jelasin Bukan cuma kami sih Banyak juga Sejumlah pengamat yang bilang Liganya dulu Benahin Tapi apa Respon dari LIB dan PSSI Gak ada Eh wasit Ntar lu kalau Latihan far Udah gak usah terlalu fokus Ntar kalau farnya jadi Pemasukan lu bisa kurang loh Itu kata mafia Siapa mafianya? Ya para klub LIB dan PSSI itu sendiri Ya kita lihat nanti Di bulan Februari Apakah benar far ini Ditunda atau gak jadi Kalau benar gak jadi Berarti fix ya LIB harus dibubarkan Dan PSSI harus Direvitalisasi Alias dirombak total Kalau enggak Ya mau sampai Kapan sepak bola kita Gini-gini terus Kita ke berita klub ya Dari Persib Bandung Daisuke Sato Resmi pamit dari Persib Meskipun belum diumumkan Secara resmi oleh Pihak Persib Saat berita ini dibuat ya Tapi Sato telah mengunggah Ucapan terima kasih Dan juga sampai jumpa Di akun Instagramnya Uniknya Sato ini Mengucapkan Haturnuhun loh Yang artinya Sato ini Kemungkinan bukan Dipinjamkan Tapi mungkin Memang Ditebus oleh Klub lain Kami pribadi Belum mendapatkan info Klub baru Daisuke Sato Apakah di Filipina Atau Thailand Atau Malaysia Tapi buat kami ya Walau bagaimanapun juga Sato ini tetap Menjadi salah satu Rekrutan terbaik Asing Persib Sepanjang masa Sebab Sato hanya Tersingkir gara-gara Ganti pelatih Tapi disini Apa yang bisa Kita pelajari Seandainya Benar Sato ini Bukan Dipinjamkan Tapi ditebus Oleh klub Barunya Ini artinya Memang Kualitas Sato ini Tidak kaleng-kaleng Berani loh Klub itu Nenebus Sato Yang kontraknya Masih ada 2 tahun Lagi di Persib Sekarang kita Bandingkan Dengan Tiron Delfino Tiron ini Cuma dipinjamkan Bukan ditebus Yang artinya Klub yang minjam Pun belum yakin 100% Sama Tiron Dan saat ini Baru satu loh Dari 3 kemungkinan Legion asing Persib Yang kabarnya Akan hengkang Di akhir musim ini Dan kalian Tidak usah kaget juga Kalau ternyata Pemain asing Yang akan hengkang Dari Persib Di akhir musim ini Ternyata Mereka adalah Pemain asing Yang sama sekali Kalian tidak Berpikir Mereka akan pergi Dari Persib Karena kami sempat Bilang Atau sempat Unggah ya Atau sempat Bikinkan Beritanya loh Tapi disini Kembali kami Konfirmasikan Jika apa yang Kami ucapkan Atau kami tulis Atau kami bikin ini Baru sebatas rumor Atau info saja Soal kebenarannya Kita lihat Di akhir musim ini Tapi yang pasti Musim depan Akan ada wajah Wajah asing baru Di Persib Yang kami pun Sudah pernah spill ya Beberapa namanya Salah satunya adalah Romel Morales Dan beberapa pemain Yang sempat dirumorkan Ke Persib Nampaknya akan ada Yang nyangkut Di Persib Tapi itu musim depan ya Sabar Tunggu aja Info lebih pastinya Di akhir kompetisi Nah petunjuk pemain Yang akan keluar dari Persib Mereka adalah Pemain yang Akan habis Kontrak Dari Rans Nusantara FC Raffi Ahmad Sampai sekarang Belum memutuskan Akan bermarkas Dimana Rans Nusantara FC Setelah Stadion Magu Harjo Masuk dalam Salah satu stadion Yang akan direnovasi Sempat tersiar kabar Jika Rans ini Akan bermarkas Di Bali Bersama Bali United Apalagi usai arema Kabarnya akan kembali Ke Gajayana Tapi Raffi Ahmad Mengaku Terlalu mahal Biaya sewa Stadion Iwayan Dipta Saat ini Opsi yang paling relevan Bagi Rans Tentu saja Bermarkas di Stadion PT IKA Atau Stadion Madya Jakarta Sebab Rans Nggak mungkin dong Bermarkas di Stadion Banten International Stadion Sebab pasti Akan ditolak Oleh warga Banten Sementara jika harus Mencari Stadion Lain pun Agak sulit Sebab 60% Stadion yang tersedia Ini akan direnovasi Nah Kabar terbaru Katanya sih Rans ini Justru akan Bermarkas Di Gor Haji Agus Salim Kota Padang Sebenarnya Kesulitan Stadion bagi Rans ini Nggak lepas Juga dari Kesalahan Raffi Ahmad Juga sih Coba aja dulu nih Jangan buru-buru Pindah ke Jakarta Minimal main dulu Satu musim Di Cilegon gitu Kan mungkin Masyarakat Cilegon Atau Banten Nggak jute Kayak sekarang Susah kan sekarang Stadion pribadi Nggak punya Eh Stadion yang ada Malah direnovasi Hmm Ribet kan Kita ke Liga 2 Sejauh ini Sudah ada Tiga tim Yang dipastikan Terdegradasi Ke Liga 3 Ia Nisada Sumut Miliknya Arya Sinulingga Persiba Balikpapan Dan Kaltengputra Berarti Ada 5 tim lagi Yang tengah berjuang Agar lolos Dari Liga 3 Mereka adalah PSK Cimahi PSDS Deleserdang Persikap Kabupaten Bandung Sulut United Dan Persekat Tegal 5 tim ini Akan mati-matian Berjuang Agar terhindar Dari jurang Degradasi Musim depan Dan inilah Kelasemen sementara Babak Playoff Degradasi Liga 2 Ke Liga 3 Lalu bagaimana Dengan tim yang Tengah berjuang Ke semifinal Untuk bisa lolos Ke Liga 1 Di grup A Ada Persiraja Banda Aceh Dan Semen Padang Yang berhasil Ke semifinal Sementara PSCM Jogja Masih deg-degan Dan PSMS Medan Dipastikan Tetap di Liga 2 Di grup B Ada Del Truss FC Yang dipastikan Lolos ke semifinal Bersama Malut United Sementara Persela Lamongan Dipastikan Akan tetap Di Liga 2 Sebab gagal Ke semifinal Dan juga Ada Bekasi CTFC Yang terpaksa Harus tetap Berada di Liga 2 Di grup CPSPSB Dipastikan Melaju ke semifinal Bersama Gresik United Sementara Persewar Masih deg-degan Dan Persipal Palu Tetap bertahan Di Liga 2 Uniknya Justru Tim-tim yang Diprediksi Bakal Naik ke Liga 1 Seperti Persela Lamongan Dan Bekasi CTFC justru Gagal ke Liga 1 Dan di Bekasi CTFC Gimana nih Nasibnya King EJ Akankah tetap Di Liga 2 Ataukah Pindah ke Tim Liga 1 The The Terima kasih telah menonton!